Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah selalamin Jumpa kembali dengan saya di mata pelajaran fisika Kali ini kita akan membahas tentang impuls, momentum, tumbukan dan hukum kegagalan momentum Selamat mengikuti Pada mata pelajaran fisika yang berkaitan dengan impuls, momentum dan tumbukan Setelah hukum kegagalan momentum ini kita akan belajar tentang apa sih momentum itu Momentum adalah kegagalan turunan yang muncul karena ada benda bermasa yang bergerak Dalam fisika, besaran turunan dari momentum dilambangkan dengan huruf P besar Yang bisa dirumuskan dalam bentuk persaalan matematika Yaitu P sama dengan M kali P Dimana P nya adalah momentum dengan satuan kilogram meter per sekon Kemudian N adalah masa benda dengan satuan kilogram Dan P adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon Kemudian selanjutnya adalah impuls Impuls adalah percalaian antara gaya dengan serang waktu Dimana impuls bekerja di awal sehingga membuat sebuah benda berbeda dengan mempunyai momentum Impuls dapat dirumuskan sebagai I sama dengan F kali 2KP Dimana I nya adalah impuls, satuan nya adalah 8 detik Kemudian S nya adalah gaya, satuan nyanyikan dan T adalah waktu satuan ekspar Selanjutnya adalah hukum kekalan momentum Dimana hukum kekalan momentum Pada jumlah momentum sebelum tumbukan Akan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan Dalam gambar M1 x C1 pada masa benda pertama Kemudian benda kedua M2 V2 Jika bertumbukan, maka akan menghasilkan M1 V1 aksen Dan M2 V2 aksen Selanjutnya penelitiannya lah dari gambar itu Bahwa bola dengan masa 1 atau masa pertama Dengan bola masa 2 Yang bergelak penelaman arah dalam satu garis lurus Dengan kecepatan berkurut-kurut sebesar C1 dan C2 Setelah keduanya bertumbukan Maka masing-masing kecepatannya akan berkurut menjadi C1 aksen dan C3 aksen Ini adalah C1 aksen dan C3 aksen Kemudian yang selanjutnya adalah tumbukan Apa sih tumbukan itu? Pengertian dari tumbukan adalah Pertemuan dua benda yang relatif bergerak Pada setiap jenis tumbukan berlaku hukum kekecalan momentum Tetapi tidak selalu berlaku hukum kekecalan energi genetik Karena ketika benda bergerak Maka tentu saja benda memiliki kecepatan Karena benda memiliki kecepatan Maka benda itu pasti memiliki momentum Dan juga energi genetik Momentum Terusnya Kp sama-sama Mkbp Dan energi genetik adalah Mkwatset Kemudian jenis-jenis tumbukan Jenis-jenis tumbukan ditelamukan menjadi beberapa bagian Yang pertama adalah tumbukan menting sempurna Pada bidang Atau tumbukan menting sempurna pada satu dimensi Untuk tumbukan sendiri Ada koefisien kelentingan atau yang disebut dengan restitusi Yaitu koefisien yang bernilai pecahan antara 0 dan 1 Jadi nilainya antara 0 dan 1 Yang merupakan rasio kecepatan relatif Sesudah dengan sebelum tumbukan dua buah benda Dia akan mempunyai nilai 0 Atau koefisien kelentingannya itu bernilai 0 Jika kedua benda setelah bertumbukan Akan bergurak bersama-sama Jadi dikatakan tidak menting sama sekali Bersendekan Sedangkan nilai 1 berarti Keduanya memantul secara sempurna Atau lemping sempurna Nah, aplikasi input dan momentum dalam kehidupan sehari-hari Misalkan pada event karate Kita akan ada proses input saat menindang Kemudian pinju Dan selanjutnya adalah martir atau paru Dan kita lanjutkan ke contoh soal yang ada Bikakan contoh soal yang nomor 1 Sobat, hitunglah yang gemuk dengan seret Badanlah 10 kg berlari dengan kecepatan dekat 72 km per jam Berapakah momentumnya Ini jelasan Masa hanya 110 kg D nya 72 km per jam Yang kalau kita konsertikan ke meter per ton Adalah 20 meter per ton Maka momentumnya adalah P sama dengan M kali P 110 kg gali 20 meter per ton Jadinya adalah 2220 kg meter per ton Kemudian soal yang kedua Lionel Messi mengambil tendangan besar Tepat di garis area penalti lawan Jika ia menendang dengan gaya 300 newton Dan kakinya bersentuhan dengan gula dalam waktu 0,15 ton Hitunglah berapa besaran input yang terjadi Oke, jadi kita tahu Gayanya adalah 300 newton Kemudian selisih waktunya Atau delta B nya adalah 0,15 ton Maka inputnya adalah Y sama sama V kali delta B Atau 300 newton Kali 0,15 ton Maksudnya adalah 45 newton Kali Terakhirnya Untuk contoh-contoh yang ketiga Ini juga Kita Sebuah gerbong kereta api Mempunyai masa 10.000 kg Terakhirnya Dengan lagi 24 meter per ton Ketangan dan menabrak Gerbong sejenis yang sedang Terhenti Nah, jika kedua gerbong ini Tersambung Kita bertumbuhkan Berapa kecepatan keduanya Sesaat setelah tumbuhkan Nah, ini Disini berlaku hukum Setelah Jumlah momentum sebelum tumbuhkan Kita hitung dulu ya Jumlah momentum sebelum tumbuhkan P1 sama M1 Lalu C1 M2 Lalu C2 Nah, setelah dihitung Semuanya masa Dicepatkan 2,4 dari 10 Angkat 5 km per ton Kemudian Arah momentum total Mula-mula ke kanan Setelah tumbuhkan Kedua gerbong Tersambung Sehingga kecepatannya Sama Yaitu V Karena Dia menjadi 1 Dan momentumnya Menjadi P2 sama M1 Plus M2 Dibaitan V Nah, setelah Melalui proses perhitungan Maka Dicepatkan P2-nya adalah 12 meter per ton Jadi Setelah Tumbuhkan Kedua gerbong Bergerak Sama-sama Sama tangan Dengan Dicepatan 12 meter per ton Nah, kemudian Faktor yang Dicepatkan Kali ini Kita akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Dicepatan 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 Tars Dicepatan 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 Terima kasih.